Cukup mudah bagi timnas Indonesia dan cukup sulit bagi timnas Malaysia 3 syarat timnas Indonesia U17 lolos ke piala Asia U17 2023 Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Palestina di laga lanjutan Grupe Kualifikasi Piala Asia U17 2023 Yang berlangsung di Stadion Pakan Sari Jumat 7 Oktober 2022 Jika menang lawan Palestina, timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke piala Asia U17 2023 Tapi dengan dua syarat lain Syarat yang dimaksud adalah di laga lain Uni Emirat Arab menang atas Malaysia atau laga tersebut berakhir tanpa pemenang Andai Malaysia takluk timnas Indonesia U17 dan Uni Emirat Arab menempati posisi 1 dan 2 klasemen Grupe Kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan 9 angka Kemudian Malaysia menempati posisi 3 dengan 4 poin Mengekor di tangga keempat ada Guam dengan 1 angka dan Palestina dengan 0 poin Sekarang yang jadi pertanyaan kok bisa timnas Indonesia U17 dipastikan lolos jika kondisi di atas terjadi Bukannya poin timnas Indonesia U17 dan Uni Emirat Arab sama persis Plus sekuat Garuda Asia julukan timnas Indonesia U17 masih memiliki satu pertandingan lain kontra Malaysia pada Minggu 9 Oktober 2022 Sesuai regulasi ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin yang sama Head to head dijadikan tolak ukur utama Dalam hal ini timnas Indonesia U17 unggul head to head atas Uni Emirat Arab karena menang 3-2 atas sang lawan pada Rabu 5 Oktober 2022 Kelar laga melawan Malaysia Uni Emirat Arab pun tak bisa lagi menambah pundi-pundi poin mereka Sebab laga itu menjadi pertandingan terakhir Uni Emirat Arab di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 Bagaimana dengan Malaysia? Jika kalah dari Uni Emirat Arab, Malaysia sudah tak mungkin merangsak ke posisi 2 besar Jikapun menang atas timnas Indonesia di laga terakhir, poin maksimal Malaysia hanya 7 angka Syarat lain untuk kelolosan timnas Indonesia U17 adalah jika laga Uni Emirat Arab dan Malaysia berakhir imbang Dalam skenario ini koleksi 9 poin Indonesia tidak akan mungkin terkejar oleh rakyat 7 poin oleh Uni Emirat Arab dan maksimal 8 poin untuk Malaysia Karena itu timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Asia U17 2023 jika menang melawan Palestina Plus di laga Uni Emirat Arab menang atas Malaysia Menarik menanti jalannya 2 laga di atas Berikut 3 syarat timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023 Pertama, Uni Emirat Arab menang melawan Malaysia Kedua, timnas Indonesia U17 menang melawan Palestina Ketiga, Uni Emirat Arab dan Malaysia berakhir imbang Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 3 syarat muda timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2023 Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu menang Terima kasih telah menonton!